Selamat datang kembali di channel UMKM ini guys, sebelum kita mulai, ya jangan skip iklannya agar iklannya cukup gede untuk dinikmati. Nah minggu lalu gue tau kalian tuh banyak yang tidak puas lah dengan performa hoki caraka minggu lalu, sama gue juga, gue juga gak puas. Makanya gue terima kasih ke kalian yang udah komen, yang udah nge-like, terutama yang ngasih masukan lah. Untuk review ini gimana ke depannya, jadi gue bisa improvement. Nah yang spesialnya di minggu lalu juga, gue ucapin terima kasih ke dua donatur ini, jadi ada dua donatur ke Saweriah minggu lalu guys, ada mas Hafiz yang ngedoain semoga rejeki gue lancar ya, rejeki kalian juga lancar, amin. Terus ada mas Rifwan yang request, kalau bisa, review ini dibuat dua kali satu minggu. Nah request ini sayangnya mohon maaf mas Rifwan, gue belum bisa mengabulkannya karena gue cerita dikit ya, jadi di real life, di pekerjaan utama gue itu, gue tuh lagi kena PIP. Jadi kayak PIP tuh awamnya SP, karena performa gue di 3 bulan lalu tuh kurang, jadi gue harus memberikan effort lebih lah untuk di porter ini. Kalau enggak gue akan tidak bekerja lagi. Nah makanya tuh kebanyakan fokus gue tuh kesana. Nah untuk itu gue meminta tolong ke kalian lah, untuk bantu gue menyelesaikan PIP gue ini. Dengan cara apa? Kalian bantu gue menaikkan views dari halaman website gue, karena kalau sampai Desember tidak sesuai target, gue akan di-cut. Nah itu gue enggak tahu tuh kenapa, gimana caranya, kalau gue di-cut tuh gue bingung. Nah caranya enggak bantunya gimana? Kalian tinggal, kalian bantu klik link yang di bawah ini, atau gue tulis juga di deskripsi, ada dua link. Di mana kalian klik aja, terus nanti kalian akan dibawa ke halaman website. Di website itu tuh sebenarnya bukan menguntungkan gue juga, tapi siapa tahu kalian juga butuh service dari website perusahaan gue. Jadi di website itu tuh, di link kedua, kalian kalau misalnya mau cari properti, kayaknya cari rumah, atau cari kontrakan, atau mau sewa kos, nah kalian bisa pakai aplikasi itu, dengan klik link di sana. Jadi kalian bisa nge-share ke teman kalian juga nih, kalau mau cari kos, cari properti bisa ke website ini. Link yang pertama, itu tuh ke layanan home service. Jadi di perusahaan gue tuh juga punya layanan home service selain properti, di mana tuh layannya tuh banyak banget sebenarnya. Ada besi rumah, ada vakum, cuci karpet, cuci kursi, sofa, bahkan cuci mobil, cuci mesin, di mana kalian tinggal send aja liat aplikasi, nanti profesionalnya akan datang ke rumah kalian dan bantu kalian menyelesaikan masalah kalian. Jadi win-win solusi kan. Dan kenapa gue bilang menguntungkan kalian juga? Karena perusahaan gue tuh lagi ngasih diskon gencaran, lagi ngasih diskon terus-terusan. Jadi ada kayak diskon pin hemat 20 dan pin hemat 30 untuk kalian yang user baru, mungkin kalian baru denger terus kalian daftar, ini nanti jadi kalian pertama kali mesin, itu langsung dapat diskon. Terus nanti di awal bulan, bulan-bulan muda, itu nanti tuh akan diskon lagi untuk semua user, jadi bukan user baru aja. Nah siapa tau nih, kalian yang sekarang misalnya lagi ngekos atau kerja, tapi sendirian di rumah, atau yang sayang istri, terus ngeliat rumah kalian berantakan, nah kalian bisa pesen untuk bantu beres-beres. Atau AC kalian sekarang udah nggak dingin lagi, bisa pesen untuk cuci AC, dan dapet diskon lagi kan. Nah jadi win-win solusi. Informasi gue tuh butuh 5.000 views sampai Desember, jadi ya gue harap ya kalian bisa bantu gue untuk menyesalkan masalah ini. Nah daripada kita berlama-lama lagi, mari kita melihat Arkan Kaka, pemain berusia 17 tahun yang sekarang di Persisulu, dimana Arkan Kaka ini kalau gue lihat itu sekitar 1 tahun belakang lah, performanya ini masih banyak kritikan lah ya, karena ya banyak orang yang masih kurang puas lah dengan performanya. Tapi dibalik itu gue yakin nih netizen ini pasti sayang sama dia, mengharapkan dia pun bisa tampil maksimal, karena Arkan Kaka ini salah satu talenta muda Indonesia yang kalau salah-salah nih nanti hilang. Makanya gue yakin itu bukan apa banyak netizen yang ngeritik tuh, pasti pengen dia jauh lebih berkembang. Nah makanya gue mau hari ini rebuild, kita akan menjadi Arkan Kaka, kita akan lihat Arkan Kaka ini gimana, dan kira-kira Arkan Kaka ini bisa mendapatkan Ballon d'Or tidak seperti Bang Messi dan Ronaldo. Oke, sekarang kita lihat dulu Arkan Kaka. Nih dia usia 17 tahun kalau yang sekarang karena kita ngikutin musim 2023 ya, 2023-2024, dimana dia udah pindah ke Persisulu. Kalau lihat dari statistik karirnya di sini, dia itu main sedikit banget sebenarnya di Bayangkara FC, terus dibeli Persisulu secara gratis dan baru main 3 kali di musim lalu, sampai nggak dapat renting, berarti dia ini jadi pengganti dan mainnya dikit banget. Apakah Arkan Kaka bisa meniru kakaknya Hoki Caraka langsung abroad musim lalu ya? We never know ya. Jadi mari kita lihat musim pertamanya dia cetak berapa gol, dan ada nggak nih kesempatan abroad secepat mungkin. Oke, masuk ke akhir musim 2024. Tapi sebelum mulai, gue baru mau ngingetin dulu, jadi di seri-seri Rebuild ini, itu ada Tribute Card dan Destiny Card. Tribute Card ini isinya ada 5 Gold Card, ada 10 Silver Card, ada 10 Bronze, dan ada 10 Black Card. Gimana nih, setiap kartu ini memberikan kerugian ataupun keuntungan yang bisa kita shuffle setiap musimnya. Tapi kalau ngelihat minggu lalu banyak banget yang komen, Black Card-nya dihilangin aja bang. Black Card-nya tuh nganggu performa. Performa udah bagus, dapet Black Card malah jadi turun, jadi kacau permainan. Nah, karena gue bukan orang yang tangan besi, gue akan mengabulkan feedback kalian itu, karena juga berpikir, oh ya, untuk perkembangan atau untuk keseruan mainnya, mungkin ide kalian ada benernya. Jadi gue akan mengambil ide dari si kawan ini, jadi di mana Black Card akan kita hilangkan sampai umur 28 tahun, nah setelah itu, setiap shuffle nanti akan ada Black Card lagi. Karena kartunya kan cuma 30 ya, jadinya gue berpikir, jadi ketika umur 28 akan di-restart. Jadi kalau kartu yang sebelumnya udah dapet, bisa diambil lagi setelah 28. Dengan catatan, Black Card-nya akan muncul di umur 28 tahun. Nah, cukup adil kan? Jadi kita lihat lagi, kalau memang ternyata masih kurang memuaskan, nanti kita akan perbaiki ke depannya. Ada juga Destiny Card. Destiny Card ini akan di-shuffle 3 musim 1 kali, di mana isinya itu memindahkan kita ke klub, bisa jadi yang menguntung, atau jadi yang merugikan. Nah, tapi gue ada pilihan untuk tidak men-shuffle Destiny Card-nya. Kalau gue men-skip Destiny Card-nya, artinya gue harus menunggu 3 musim lagi. Jadi gue kayak menghilangkan kesempatan itu. Nah, ada juga challenge. Jadi untuk menghargai performa pemain tiap musimnya, kita akan ada challenge. Karena Arkan Kakak itu sepenyerang, jadi challenge-nya akan gue buat sama seperti hoki kemarin, di mana itu ada 20 gol dalam 1 musim, terus ada channel dynamic dribbling, terus ada challenge big game player, terus ada challenge yang general, itu 8 kali POTM dalam 1 musim di semua kompetisi. Nah, apakah Arkan Kakak bisa melibas challenge ini semua? Kita tidak tahu, mari kita lihat dulu performa Arkan Kakak, guys. Nah, bisa dilihat ya. Kalau lihat performanya ini, gue cukup happy sebenarnya ya. Dari 23 pertandingan, di mana di kita tuh banyak starter-nya, kita cetak 8 gol, 1 POTM. POTM cukup oke menurut gue. Ini kalau kita lihat performa statistiknya cukup oke lah. Dribble 25 tuh masih kurang. Challenge-nya artinya tidak terpenuhi kan. Goal-nya masih kurang, POTM-nya masih kurang. Terus cetak gol gawang rival itu belum. Masih sangat disayangkan, challenge-nya belum terpenuhi ya. Semoga musim depan bisa lah terpenuhi ya. Karena kalau gue lihat dari perbedaan yang sama hoki, ini jelas di sini, guys. Jadi kalau hoki, itu teknisnya itu tinggi. Challenge 16 sampai hijau kan. Sementara Arkan Kakak ini bagusnya di fisik. Nah, ini menurut gue jadi keunggulan tersendiri nih. Makanya lihat Arkan Kakak tuh jarang digantikan kan. Dari 23 pertandingan, 4 cuma digantiin. Yang nggak main full. Artinya ini main, artinya ini secara fisik udah oke. Nah, gue ada harapan besar kan. Nanti kalau dia abroad, mungkin setidaknya kita bisa dapat menit bermain yang lebih banyak. Karena fisiknya udah mendukung. Tinggal stamina-nya akan dinaikin kan. Staminanya ya tinggal perlahan, teknis juga harus naik dong. Kalau teknis nggak naik, ya nggak mungkin dipakai juga kan. Tapi setidaknya secara fisik, itu mungkin bisa bersaing dengan orang-orang di Eropa. Terus kalau lihat di sini, ini bulan Mei itu belum ada yang nawar ya. Cuman gue penasaran, mungkin di bulan Juli nanti ada orang yang nawar. Karena bulan Juli itu, Eropa baru buka transfer windows. Coba kita lihat dulu, di bulan Juli ada nggak yang nawar. Ini kayaknya bursa transfer cukup-cukup panas nih kalau kita lihat. Ini Havertz, Newcastle, Jersey. Wah, kita lihat kan Kakak. Apakah kita, apakah kalian melihatnya? Eh, siapa itu? Nilai transfer naik ya, dua kali lipat ya. Sebelumnya 45 kan. Apakah kita, oh, kita bisa abroad guys. Ada tiga tim. Ada dua tim dari Belanda, Volendam dan Eindhoven. Terus ada Cain. Nah, karena ini adalah tim yang benar-benar berminat aktif, artinya gue bisa memutuskan untuk pindah ke salah satu tim ini. Tapi gue cukup trauma dengan Eindhoven, yang pas di hoki itu kita nggak main sama sekali. Kita malah langsung ke Jong PSP, jadi gue akan nolak dia. Single pilihannya adalah Volendam atau Cain. Tim Liga 2 Perancis. Nah, tapi kalau gue lihat di sini, reason-nya kemungkinan besar yang cukup bagus itu adalah Cain. Karena potensi kita menembus tim utama lebih cepat. Dengan nilai transfer 80 ribu, Arkham Kakak, resmi pindah ke Cain. Wih, klub-klubnya logonya GG cuy. Kayak Viking-Viking gitu ya. Nah, setelah itu kita ngapain? Kita akan attribute card. Mari kita lihat. Semoga kita dapat salemba. Wih, hampir coy. Gull. Lihat tadi kan kalian. Hampir goal. Aduh. Kita dapat persistent runner. Plus 2 stamina. Ini yang kita butuhin. Walk rate kita butuh. Finishing min 3. Waduh, si malak sama sih ini. Tapi setidaknya dengan ada stamina kita naik, terus walk rate kita naik, mungkin kesempatan main jadi lebih tinggi. Jadi, ya kita mungkin secara teknis belum bagus banget. Tapi, kita punya daya juang tinggi. Nah, ini kan orang-orang Eropa mungkin akan senang ya. Daya juang tinggi ini mungkin mereka akan jadi senang. Mari kita lihat. Di musim depan gimana sih? Di musim depan bagus nggak sih? Kita masuk ke akhir musim 2025. Tepatnya tanggal 31 Mei. Kalau bisa kalian lihat di sini. Ya, seperti pada umumnya ya. Anak muda, umur 18-19 tahun. Kita langsung masuk ke SMKIN 2. Gue nggak tahu cara bacanya China atau KIN, tapi kemungkinan karena klub luar, kemungkinan KIN. Jadi, kita tuh kayak masuk ke tim keduanya lah gitu guys. Di sini. Oh, kayaknya di akhir kita dipindahin ke squad utama kayaknya ya. Nih, di akhir kita dipindahin ke squad utama. Menarik, nice, nice. Jadi, kalau dilihat tuh, kita main 33 kali, tapi statistiknya nggak bisa dilihat karena tuh kayak semi profesional lah mungkin ya. Tim cadangan tipe 2-nya tuh, tapi cetak 6 gol. Nah, mungkin ngeliat performa kita bagus di sana, kita dimainin ke tim utama. Sempat main 4 kali, tapi belum ada cetak gol. Tapi ini kita cetak, setidaknya kita cetak 1 gol di Coupe de Franc. Nah, kita cetak 1 gol. Lumayan lah. Nah, kita jadi calon bintang juga lah. Wah, menarik ya. Tapi KIN ada di mana? KIN tuh posisi 17 guys. Nah, posisi 17 tuh gimana? Posisi 17 itu, itu harus terdegradasi. Tapi sebenarnya bukan salah kita juga. Bukan salah arksan kakak lah. Karena kita baru main di 4 pertandingan terakhir berarti kan. Kita masuk di performa tim yang jelek lah. Nah, gimana pendapat gue? gue masih kurang puas dengan performanya. Tapi setidaknya ada harapan. Kita udah masuk tim utama. Ya, setidaknya musim depan 8 kali main, 4 kali start-up, 4 kali pengganti lah. Setidaknya ya minimal. Positifnya kayak gitu lah. Tapi yang harus digarisbawahi, kita lihat dulu performa atau perkembangannya gimana. Ini bagus banget. Fisik tuh naik. Balance, jumping reach, strength, naik plus 1 semua. Mental, komposur, concentration, vision naik plus 1 semua. Teknis juga naik. Finishing yang kemarin minus 3 tuh naik 1 lumayan lah yang recovery lah. Long through, penalty taking naik 1. Nah ini, kesemuan ini menurut gue cukup bagus. Karena kalau segi fisik, artinya saat duel udara, artan kakak udah cukup mengimbangin kan. Jumping reach udah kuning tuh. Nah, ya kan. Lone ke fisik, dengan strength yang naik, kontak fisik mungkin akan jauh lebih baik. Lawan-lawan back Eropa yang tangguh-tangguh. Secara mental, naiknya ini, membuat pengambilan keputusan dia jauh lebih bijak. Terus, dia bisa membaca permainan jadi lebih baik. Nah, secara teknis, ya finishing naik, berarti kan kemampuan dia mengkonversi peluang jadi goal, itu semakin tinggi lah. Performa arkan kakak, dribble ya tentu dikit banget, karena mainnya dikit. statistik di tim 2 itu gak bisa dimunculin. Terus tembakan udah cukup oke lah. 4 tembakan, 57% tepat sasaran. Berarti kan, dia cuma 8 tembakan, 4 miss, 4 enggak. It's okay lah. Untuk permulaan, sangat-sangat dimaklumi menurut gue. Secara challenge pasti gak berhasil, berarti ya, artinya kita akan lakukan shuffle card dulu. Ya, gue berharap dapet goal card lah ya. Cukup oke. Fisik naik semua nih, gila. Oke lah, ada bakal lah. Fisik naik, jumping reach naik plus 2, heading plus 2, strength plus 1. Ya, naiknya ini gak bisa dibilang puas juga sebenarnya. Dengan naiknya fisik ini, berarti kan, apa ya, setidaknya kita bisa mainnya lebih lama lah. Apalagi, heading sama jumping reach kan. Ya, sebagai target man ini cukup perlu ya. Strength naik, oke lah. Nah, itu dia. Grootnya sejauh ini. Ya, gimana? Cukup menguasan kan? Gak puas juga kalian? Wah, kita lihat musim depan kayak gimana ya. Oke, kita mau masuk ke 2026. musim ketiga kita. Musim yang mungkin kita bisa menggunakan destiny card, tapi kita lihat dulu. Ini ya catatan karirnya. Ya, kain degradasi ke Liga 3 berarti ya. Mari kita lihat performanya gimana. Wow. Wow, nice. Ah, benar. Peningkatan gak? Sejauh peningkatan ya. Kita cetak sejauh ini. Kita lihat laporan fullnya dulu aja. Kita cetak 3 goal. Terus 3 assist. Uh, kita berhasil melayangkan 16 tembakan. Nice sekali. Nice, nice banget. Harusnya bisa konversi lebih banyak goal, tapi ya usia masih muda banget. Masih punya kesempatan banyak berkembang. Kumpannya banyak banget. 225 cukup oke. 90% malah ya. Dribbling 13. Jauh meningkat yang sebelumnya 1. POTM 1. Wow, POTM 1. Kita lihat, kita lihat ya. Kita POTM 1 tepat di pertandingan terakhir. Ini rangkaiannya gimana. Oh, kita jadi assist. Tampaknya tuh, ya oh. Jadi kita, kita ngasih assist. Yang mana itu adalah goal kemenangan lah. Terus Kain ada di... Oh my God. Kita bawa Kain kembali ke Liga 2 Perancis. Nice. Ngeri, 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 ngeri. Ya, walaupun challenge nggak berhasil, tapi ya pencapaiannya cukup oke menurut gue ya. Ada di posisi 1. Naik lagi. Cukup oke banget. Sejauh itu itu, mari kita lihat dulu perkembangannya. Perkembangannya tuh stamina. Oh, perkembangannya nggak terlalu banyak ya. Stamina naik 1. The season naik 1. Terus teknisnya marking sama teknik naik 1. Sebuah perkembangan yang cukup oke lah. Setidaknya ada peningkatan. Nah, kalau kalian lihat tuh. Tik. Wanted. Ini gue. Aduh, mari kita lihat dulu. Gue penasaran tim apa yang mau ngerti. Damn you coy. Salah satu tim terbaik di Eropa, walaupun sekarang mempadut ya. Tapi tetap salah satu yang terbaik. Tidak pakai destiny card. Waduh, ini secara aktif coy. Waduh, waduh, waduh. Secara aktif MU Monaco Nice Lands. Waduh, waduh, dingin sekali ini. Gue langsung berpikir dulu kemungkinan gimana atau tapi bingung ya. Aduh, tetap ambil MU aja kali ya. Ini yang jelas gue pasti harus pindah. Gue akan pindah. Nggak mungkin gue nggak pindah coy. Waduh, tapi lens cukup ini ya. Aduh. Aduh, gue tetap di MU lah. Pemain Indonesia pertama yang dibeli Manchester United. Nah, gila kan. Narasinya sangat bagus ya. Iya, fix ya. Gue akan pindah ke MU dengan nilai travel 900 ribu. Sekarang kita coba attribute card dulu ya. Berarti gue tidak akan pakai destiny card karena kita akan ke MU langsung ya. Sekarang mari kita lihat attribute cardnya oke nggak sih? Gue lah. Attacking Visionary Setidaknya peningkatannya ini menurut gue cukup bagus lah. Walaupun bukan di segi teknis tapi di segi mentalnya naik. Dan kayak off the ball ini kan off the ball perlu ya. Sebagai striker kita bisa mancing back lawan atau kita bisa nyari posisi kosong untuk dijadikan peluang. Oke, menurut gue. Antisipasi naik. Decision making. Nah, decision making ini naik artinya tuh bagus. Secara meyakit. Intinya tuh ini nih kenaikan di mental ya. Jadi sekarang kita akan pindah ke MU dengan nilai 900 ribu. Dan kita lihat gue tebaknya pasti akan delun dulu. Nggak mungkin langsung. tapi let's see aja. Semoga ya 1-2 musim langsung dapat tempat. Itu okelah. Oke, kita masuk ke musim keempat berarti ya. Akhir musim 2007. Mari kita lihat Arkan seperti apa guys. Oh, kita ini berarti Oh, kita ini masuk U21 guys. Kita juara MU U21. Oke, menarik. Menarik, menarik. Itu ya. Di U21 kita nggak terlalu inilah. Nggak terlalu banyak dapat kesempatan goal. Sementara kalau mainnya nggak bisa dilihat. Tapi nggak apa-apa juga. MU runner-up Europa League. Ya, lumayan lah. Penghargaan pertama kita. Oh, nggak-ngak. Penghargaan kedua ya. Ketiga malah. Kita sempat juara Liga 1 cuy. Bersama Persis. Penghargaan ketiga. Terus kita juara juga di Liga 3. Perancis ini runner-up. It's okay. Catatan bukan it's okay malah ya. Catatan yang cukup bagus. Kita sempat main juga di tim utama bagusnya. Jadi kayak jadi pelapis lah ya. Dan di antara pilihan banyak pemain kita main. Jadi pemain utama itu oke. Dan ini yang gue kasih harus lihat ke kalian. Kita tuh main kebaik di EFL EFL Cup EFL Cup EFA Cup di Pemerik sempat main cuman ya nggak terlalu ya nggak terlalu inilah. Jadi semua jadi pengganti tapi tapi ini kita menang EFL quarter final lawan di Perpul kita cetak pul. Jadinya nggak kebetulan kalau nilai transfer naik. Gue masih punya kesempatan dua tahun lagi dua musim lagi untuk mengembangkan karirnya si Arkan Kaka ini ke puncaknya atau minimal menembus batal terstandar agar bisa main regular. Kalau nggak mungkin kesempatan akan hilang ya. Jadi dua musim ini tuh jadi tempat sarana belajar sekaligus pembuktian. Kalau lihat growth-nya pun jadinya terpengaruh ya. Nggak ada perubahan di fisik dan mental tapi secara teknis nambah. Finishing nambah satu fustus nambah satu heading nambah satu teknik nambah satu. Jadi sangat-sangat lumayan. Nah tinggal ya kita lihat di musim depan seperti apa. Kita akan lakukan destiny card dulu. Eh attribute card ya. Oke speed demand speed demand lagi-lagi kita mendapatkan fisik ya. Satu teknis akselerasi kita naik pace kita nambah terus dribbling kita nambah kemampuannya cukup meningkat pesat menurut gue karena speednya naik tapi apa tuh kemampuan mendribble bolanya tetap oke tinggal berarti ini balance-nya yang jadi PR. Balance harus juga tinggi kalau mau punya kecepatan tapi bisa dribbling. Nah kalau balance musim depan naik dapat sinyal positif. Oke kita masuk ke akhir musim 2028. Kalau kalian lihat di sini tuh sedikit meningkatlah pencapaiannya ya kita masuk ke sebelas bukan masuk ya lebih ke sempat disebutkan jadi sebelas pemain terbaik karena ya ini nih menurut gue tuh di usia U21-nya kita masuk tapi secara total tuh akhirnya kalah. Nih kalau kalian lihat nih Marcelino Ferdinand cukup berkembang lah ya dia main dimana kita lihat dia sekarang main di Maluku Utara guys. Nah tapi ini lihat lagi nih kita kembali dapat juara cup-nya untuk U21 kalau sebelumnya kan kayak liganya ini cup-nya guys. ini cup-nya pertandingannya saya nggak bisa dilihat tapi kalau lihat dari kalau yang gue lihat kita ini juga lumayan lah ada cetak golnya ini lawan Norwich cetak gol lawan Wolves adalah kontribusinya di non-kompetitif ini ya cuman ya memang makanya ini kan lawan Arsenal makanya mungkin kita tuh sedikit dapat menit bermain tapi memang belum jadi pilihan utama banget atau belum jadi cadangan utama ini gue tebaknya mungkin ada pemain yang cedera akhirnya kita jadi pengganti dan ternyata dimainkan gitu-gitu kan statistiknya jadi ya tidak ada yang bisa dibanggahkan banget dribbling 51 match 4 gitu-gitulah kita belum dapat kesempatan bermain di level kompetisi yang sebenarnya karena kalau tim under 21 dan lain-lain gitu-gitu masuknya non-kompetitif kalau non-kompetitif kita cetak 6 gol 1 asis 2 PTM lumayan lah tapi gak bisa dimasukkan ke dalam pencapaian nah yang seperti yang gue bilang pas gue tebak di awal-awal kalau kita tuh akan di-loan ternyata memang Manchester United memasang kita tuh untuk di-loan nah ini kayak memang ya gue udah nebak karena strategi tim besar kayak gitu kan nyari pemain yang potensi tinggi di-loan dulu dia dapat menit bermain karena di tim tidak dapat tempat harapannya setelah loan 1-2 musim dia main bagus jadi tim utama nah kita itu masuk ke-loan dan ternyata arahan kakak langsung memutuskan tanpa konfirmasi ke gue lagi dia langsung memutuskan untuk dipinjamkan ke Ligue 1 Perancis sebagai status pinjaman selama 1 musim di Brest ini Brest persaingannya tidak seketat di MU pasti kan apalagi timnya itu Brest bukan kayak PSG gitu-gitu ya gue berharap bisa main ya 15 pertandingan 20 pertandingan sudah sangat-sangat bagus banget malah ya kan kayak 10 starter 5 jadi pengganti gak apa-apa harapannya gitu ya targetnya segitu aja oke lah nah sekarang mari kita lakukan shuffle attribute card berarti hmm harapannya bisa gold gak apa-apa lah fisik lagi ya fisik lagi yang meningkat guys waduh sebenernya gue tuh sangat butuh mental atau teknis sih tapi ya gimana ya fisik yang meningkat strong and agile jadi jadi lebih kuat secara fisik setidaknya ini balance ya balance naik 2 poin ini cukup bagus menurut gue strength naik 2 poin bagus banget agility kita naik juga jadi ya kuat kenceng tetap seimbang oke lah walaupun sebenernya yang gue harapin tuh di sisi teknis ini naiknya pesat sih cuman memang ya gimana ya gue rasa finishing masih perlu 4 sampai 5 poin first start masih perlu 2 sampai ya intinya kalau udah hijau ini mungkin agak tenang gue kayak si hockey carakan akhir musim 2029 kalau kalian bisa lihat ini kayaknya tuh breast itu pilihan yang tepat dan berjalan lancar kita masuk 11 pemain terbaik di musim ini bersama breast artinya udah cukup oke lah mungkin ya nah lihat nilai transfer pun naik eh enggak ya bukan 6M nah nilai transfer tetap naik 4M oke nice ini kalau kita lihat dulu detailnya seperti apa ini kita lebih banyak jadi pengganti kalau gue lihat tapi dapet kesempatan main nih ya kan dapet kesempatan main 8 starter terus cetak 3 goal total 6 goal kita cetak oke lah cukup lumayan ya secara statistik musiman cukup lumayan bribble tapi masih kurang celes enggak ada yang bisa berhasil nah tembakan tuh 28 kali 51% masih kurang masih perlu ditingkatin umpan sudah cukup banyak sempat main di Europa League juga tapi kayaknya kurang maksimal ya ini kalau kita lihat breast coba lihat perjalanan breast dia posisi 14 jelek wuh ini banyak kalahnya coy banyak kalahnya guys waduh guys berat guys hmm so far kayak gitu tapi tampaknya mendekatin akhir tuh permainan kita udah mulai membaik tuh kan kita lebih jadi ke pemain cadangan dan ya karena yang gue bilang breast ini masuk ke Europa League jadi kesempatan main tuh lebih banyak lah dan dan ternyata tepat kan kita bisa main total tuh 28 28 8 kali yang terhitung dari 31 3 pertandingan berarti itu kita main bentar banget walaupun ya cuma cetak 3 gol ya dari 8 pertandingan it's okay lah terus yang harus jadi perhatian ini kita bawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030 musim depan harusnya kita bisa main semoga ya karena nih kalau gue lihat taktik ini kita udah masuk skema karena managernya tuh udah baru guys managernya tuh udah baru guys managernya tuh udah baru Sinteyong berakhir terus kita masuk nah baru masuk kita masuk Milomir Sesjila ini masuk ternyata dia main 442 makanya nih kalau kalian gak bisa lihat lagi siapa tuh Marcelino karena kalau 433 kita kalah kan dari Isjel Deseper ini memang bagus juga ya wajar ya nah ini kita bisa jadi masuk jadi ya siapa tau kita bisa main di Piala Dunia bisa ningkatin bisa ningkatin pengalaman bisa ningkatin performa jadi pas kembali ke MU udah apa ya udah cukup mateng tapi gue harapin nih kita bisa dapet tawaran lagi sih dapet tawaran pinjaman lagi kenapa jadinya kontrak ini kan masih sekitar dua musim lagi nah satu musim lagi kita dipinjamin satu musim terakhir jadi pembuktian kita bisa main di MU apa enggak kalau enggak kita akan pindah kayak gitu karena kalau sekarang gue kayaknya saya masih sedikit hopeless untuk bisa gak jadi pilihan utama karena nih Konate ini gila banget nih kalau lihat perbandingan ya nih sama Konate ini jauh banget ya kan tapi dengan market value yang naik berarti ada kesempatan untuk jadi ya pengganti kayak gitu-gitu si Konate ini jauh banget jadi gue ya secara logik enggak mungkin jadi pilihan utama nah perkembangan arkan kakak apa perkembangannya enggak banyak itu ada di pace yang naik di finishing naik dua poin lumayan banget malah eh bukan lumayan bagus banget malah sisanya tuh belum ada oh di work rate eh vision ya vision naik satu jadi mental dan teknis naik tinggal ya kalau kita dapat atribut teknis itu akan sangat-sangat membantu nah mari kita lihat dulu atribut card ya semoga dapet gold gold aerial power yes agility yang jumping rate naik 17 wow bagus ya bagus ya heading naik oke lah untuk jadi target men tapi agility turun enggak apa-apa lah ya karena kalau dilihat ini ya masih kuning juga ya tinggal lihat ya dengan heading dan jumping rate hijau berarti kan nah gitu guys heading kita bagus semoga setidaknya di Indonesia mungkin bisa jadi pilihan utama ya enggak coba kita lihat dulu perbandingan kita sama striker yang ada di Indonesia ini gimana oh ini ya oh kita unggul di aerial jadinya kan terus dengan striker lain dengan strike kita main fix nih kita di Indonesia kalau masih 4-4-2 kita masih tetap main oke next kita lihat 2030 ini kalau gue lihat enggak ada enggak ada tim yang nawar karena akan pulang dulu dan semoga ketika pulang itu langsung dapet tawaran loan lagi kita mau masuk di akhir musim 2030 musim ini musim yang penting kita dipinjamkan kemana kalian bisa lihat kita dipinjamkan ke Middlesbrough tim divisi 2 ya Skybet Championship dan di musim ini itu juga akan ada piala dunia nah mari kita lihat dulu ya tonggak tonggak karirnya gimana masuk sebagai 11 pemain terbaik nice nah mari kita lihat dulu apa sih yang ngebuat Ninja 11 pemain terbaik kita main laporan ya laporan statistik kita main 4 kali eh 14 kali 22 kali jadi pengganti 14 jadi starter dengan cetak 4 gol angka yang buruk menurut gue tapi ini dribbling meningkat pesat nih oke terus sisanya kita enggak cetak gol di kualifikasi kita cetak 3 gol lumayan nah tembakan ini nih tembakan kita 38 44% jelek banget ya menurut gue ya ini jelek banget sih jelek banget nah tapi kita tuh main di FIFA World Cup guys tuh kita tuh main di FIFA World Cup jadi kita tuh lebih ke pengganti Deyan dan oleh Romani ini emang ya emang lebih jago lah ya nah tapi kita sempat main jadi starter nah Indonesia itu lolos ke knockout jadi masih ada kesempatan kita untuk bertanding tinggal kita lihat nanti gimana ini nih jadi event yang penting banget karena ya semua mata tertuju ke World Cup lalu kita cetak 1 gol aja ini udah membantu banget value kita ya kan nah tinggal kita lihat gimana musim depan karena gue gak bisa ngelanjutin lagi untuk World Cup nya seperti apa paling nanti akan gue kasih perkembangannya di musim depan World Cup nya di posisi berapa karena kalau gak nih statistiknya akan hilang kalau dilanjutin jadinya gak bisa terus perkembangannya gimana perkembangannya bagus banget ya efek main banyak ya efek main banyak jadi kalau teman-teman lihat di fisik itu naik akselerasi naik 1 jump stretch naik 1 terus stamina naik juga bagus banget kan nah terus di mental itu banyak banget peningkatan bravery konsentrasi of the ball vision naik di teknis juga beberapa ada yang ada yang naik finishing naik terus long shot naik tapi ada juga yang nurun kayak straight kick taking itu turun long throw itu turun jadi teknis ada yang naik ada yang turun kalau gue lihat tuh barat ini kita mulai ter fokuskan kan mana yang mau ditingkatin ya dengan itu ya nah kita tinggal lihat musim depan seperti apa ya akan gue update di ala dunia seperti apa nah musim ini tuh harusnya tuh kita lakukan destiny card tapi gue tidak akan lakukan destiny card gue mau lihat dengan usaha sendiri apakah tetap bertahan di MU atau ada tim yang nawar karena satu musim lagi biasanya tuh ya kalau udah satu musim tim-tim lain tuh mau nawar kan nah tawarannya pun akan gue serahkan ke Arkan Kaka dia mau memilih yang mana gue tidak akan ikut campur walaupun ada tim yang aktif jadi gue akan lihat musim depan seperti apa kita lihat dulu tribut card seperti apa oh my god tambahan ini gold card kalau bisa milih sebenarnya gak akan milih gold card yang ini ya cuman tambahan ini jadi bagus banget karena ada keunggulan heading jadi mentok bos jumping risk mentok nah ini keunggulan ya kan ini jadi keunggulan tersendiri oke mari kita lihat kita memasuki akhir musim 2031 ya tapi sebelum itu gue akan update perkembangan World Cup dulu gimana jadi setelah lolos ke fase growth itu kita bertemu dengan Ecuador teman-teman bisa lihat Arkan mana main cuman jelek untung ada oleh Romani ini menang 3-2 tipis setelah di extra time itu pun si siapa Dan Izel ini masuk ini kan oleh Romani yang masuk ya pengganti catat gold bagus banget nah terus setelahnya gimana di 16 besar ketemu Turki tapi kalah kita main gak kita main lagi-lagi tapi main jadi tuh permainan jelek banget nah di musim 2031 bersama MU gimana setelah dari MU ternyata kita tuh dijual seperti yang kalian lihat ke tim Liga Perancis Saint-Étienne balik lagi ke Liga Perancis ya Liga pertama kita abroad dan mungkin ini Liga yang paling worst kenapa jadi kita bawa Saint-Étienne di posisi satu ya walaupun sebenarnya bukan kita banget sih kita tuh masih jadi kayak pemain cadangan ya pemain cadangan dan kita ditempatin di kiri kalau sekarang ini karena pemain pada pergi jadi kita ditempatin di kiri tapi secara overall tuh kita tuh lebih ke pengganti ya wajarlah pemain baru masih adaptasi yang menariknya kita cetak cukup banyak goal dibandingin musim-musim lalu ini kalau kalian kita cetak goal ke Kain mantan tim kita malah nah selain itu Kain ini jadinya promosi ke Liga 1 jadi ada kesempatan kita menyelesaikan challenge cetak 3 goal lawan tim rival jadi tim rival Saint-Étienne ini kalau gue lihat ada 3 ada 2 Lyon dan Nantes nah Lyon itu di Liga Utama jadi ada kesempatan kita menyelesaikan menyelesaikan challenge-nya setelah Piala Dunia kegagalan di Piala Dunia itu membuat Arkan Kaka belajar banyak dan membalasnya di Piala Asia Indonesia itu kayak karena masuk Piala Asia dan kalian tau apa Arkan Kaka penjelamat ya gila Indonesia berhasil menjuarai Piala Asia pertama Korea itu dibantai 5-0 tapi disini lawan Jepang di grup kita menang 2-1 kita main di leg terus tapi di Lebanon kita bales kita cetak gol lagi lawan Lebanon menang 2-0 kita main bagus lah terus quarter final lawan Cina kita cetak gol penyeimbang terus Ian Madsen cetak gol unggul tapi Pascal Streitz itu bunuh diri untungnya Jaden Osterwald itu cetak gol kemenangan di injury time di lawan Iran di lawan Iran gimana lawan Iran kita cetak satu gol lagi nah final lawan Korea Selatan bang hat-trick coy hat-trick dan hat-trick ini bukan yang ini ya gol akhir-akhir gol awal-awal ya gol pertama cetak Arkan gol kedua cetak strike gol ketiga oleh kita dua gol penutupan gila kan dan akhirnya apa kita ini gila nih ini gila nih Arkan jadi pemain yang mendapatkan golden boot sementara oleh Romney dapat asis dan dia juga dapat pemain terbaik di Vial Asia guys itu wow kita mendapatkan golden boot pemain Indonesia pertama yang berhasil dapat golden boot ya tampaknya bermain di Saint Etienne pilihan yang benar ya kita dapat menit bermain cukup 12 12 kali main starter 14 kali cadangan cetak 8 gol kalau mari kita lihat dulu statistik semuanya itu kita cetak 17 gol nyaris banget menyelesaikan challenge yaitu cetak 20 gol terus POTM 2 kali jadi gagal dribble juga gagal sementara di rival juga gagal karena kita gak bertemu rival sama sekali di Liga 2 ataupun di Cal so far kayak gitu perkembangannya karena gak yang naik ada finishing naik oh ini kayaknya akibat finishing yang naik jadinya mempengaruhi ini ya goal apa tuh goal creation ya tapi ya oke lah sejauh itu ini Saint Etienne dan gimana kedepannya gue akan tetap lanjut di Saint Etienne dulu karena karena dua musim lagi eh satu musim lagi gue lupa melakukan preboot card jadi ini gue lakukan lakukan sendiri setelah pertandingan berjalan dan dapet goal card ya untungnya yaitu Belton Harden Centennial lagi-lagi tuh di fisik teman-teman oke kita masuk ke musim 2032 akhir dimana kita tuh masih di Saint Etienne dan memperpanjang kontrak satu musim ya karena kita promosikan tapi gimana permainan di Saint Etienne gue gak tau di Saint Etienne ini kita jadi pilihan utama guys di Saint Etienne jadi pilihan utama ini kalau kalian mau bisa lihat kita main 30 kali loh dan gak pernah diganti ini berkat strength yang naik kemarin ya cuman tembakan jelek banget nah ini yang gue gak tau apakah umpan yang diberikan yang jelek atau kita konversi goalnya yang jelek dari 30 tuh cuman cetak 5 goal 2 asis tuh jelek banget nah kenapa gue masih berspekulasi belum tentu kita yang jelek karena di piala bukan World Cup qualification untuk Asia kita nih cetak banyak banget cuy ini 6 pertandingan 9 goal lalu Bruneh bahkan bantai-bantai cuy nah ini yang gue mising apakah Saint Etienne nya karena Saint Etienne pun degradasi lagi jadi turun ke Liga 2 sehingga ini kan kita jadi pemain kuncinya kan tapi gak cetak banyak goal sehingga ada klausul pelepasan guys nah ini 15M jadi kita akan pindah kalau ada orang yang mau bayar 15M kalau lihat dari atribut kan udah cukup oke lah ya tinggal ya berarti nih long shot ini perlu dinaikin komposur dribbling finishing ini memang ya teknis ya gue kan dari awal main gue udah bilang teknis semoga naik tapi dapetnya fisik terus fisik terus ini tuh gila banget ya kan performa di Asia itu ngebuat nama kita naik banget nah gue tuh kepikiran gini kayaknya kalau di level Asia kita nih udah jadi legendnya mungkin tapi gak bisa nih kalau ini kan ada Arab ya kalau gue mau lanjutin sampai misal bulan Juli atau Agustus Arab misal Nawar mungkin gak bisa nih kenapa karena Liga Arab ini gak bisa dimainin guys jadi gak seru nanti perkembangannya gak keliatan ke Liga Inggris gue tidak akan milih ketiga klub ini karena gue pikirnya gini spekulasi gue adalah di Saint Etienne nya yang jelek bukan kita supply bolanya yang kurang bagus makanya kayak Wolves ini dia baru promosi jadi gue tidak akan pilih West Brom Sunderland ini cuma klub mediocre jadinya gue akan pindah ke Feyenoord Feyenoord ini posisi ketiga punya potensi tinggi jadi gue akan pilih pindah ke Feyenoord dengan 15 juta sekarang kita akan lakukan shuffle dulu jadi harusnya tuh musim ini tuh jadi destiny card juga ya tapi karena gue udah pilih Feyenoord yang gue gak akan laki destiny card kita akan ikutin flow nya gimana mari kita shuffle dulu ball distributor waduh passing plus 3 vision plus 1 tackling min 2 tackling ini ya perlu gak perlu lah sebenernya ya karena kita di depan sebenernya ya kehilangan tackling gue gak terlalu peduli lah tapi vision naik passing naik ini sangat-sangat bagus menurut gue jadi ya inilah kenaikannya kalian bisa lihat perkembangannya fisik ini gila banget terutama di area jadi kita tuh punya keunggulan di area nah tinggal lihat di Belanda apakah kita bisa bersaing tinggi kita juga bukan bukan pendek lah 186 itu cukup tinggi lah untuk penyerang di Belanda mari kita lihat di Feyenoord apakah berhasil dengan baik akhir musim 2033 akhir musim yang harusnya jadi bagus karena kita main di Feyenoord salah satu tim terkuat di Belanda dimana rivalnya itu adalah Ajax Amsterdam guys kalau gue udah cari ternyata Ajax Amsterdam ini kalau kalian kita lihat dulu challenge rival kita gak berhasil karena 3 pertemuan dengan Ajax itu kita gak berhasil cetak gol sebenernya 2 pertemuan ya ini kita gak cetak gol terus yang disini ini kita lagi cedera jadi gak dimainin nah performa kita overall gimana performa kita overall cukup bagus kita sempat main 7 kali di Liga Champions terus di Eredivisie main 21 kali dan 1 kali cuma diganti cetak 9 gol 2 POTM cukup bagus di KNVB Baker main 1 kali 0 langsung kalah di IFC World Cup qualification kita main 15 kali cetak gol 14 kali tapi wajar ya ini karena karena timnya itu bukan tim yang gigi-gigi banget lah kita ketemu Filipin ketemu Thailand ya tim-tim yang dibawa kita lah tapi kita cetak 14 gol nah IJSL cetak 17 gol nah untuk pertama kalinya sepanjang karir kita dimana kita udah main berapa udah bermain 9 musim kita akhirnya menyelesaikan challenge the goal machine dimana kita cetak lebih dari 20 gol artinya kita bisa mendapatkan keuntungan yaitu menambahkan off the ball atau menambah finishing dan gue akan memilih finishing karena ini kita masih sangat-sangat perlu sementara off the ball itu udah hijau terus challenge yang lainnya yang lainnya belum dribbling kita 33 kurang karena dribbling 150 big game player belum MVP gimana MVP enggak ya Feyenoord itu gimana kita nomor 9 dan kita bawa Feyenoord posisi 1 keren ya keren banget kan kita ada di posisi 1 cetak gol Alfred Wassener pemain VTC 16 gol jauh banget dari kita ya jadi kitanya tuh dapet piala terus kita sempat masuk ke 11 pemain terbaik tapi secara overall ternyata enggak kita ada stasin yang ini pemain baru tapi di Indonesia kita masuk ke 11 pemain terbaik nah yang gue heran tuh adalah pen growth itu malah justru menurun gue enggak tahu kenapa stamina itu minus 1 disease itu minus 1 terus crossing minus 1 nah gue gak tahu kenapa padahal sudah sering main kan nah gue bingung apa nih yang nyebabin ini gue masih belum tahu apakah karena cedera karena cedera kita tuh cukup marah dan cukup banyak di musim ini ya ini ada gegar otak gegar otak ini yang ngebuat habis 2 minggu cederanya sekitar 2 bulan pemulihannya jadi jauh banget kan terus kita hamstring habis hamstring gak lama lagi apa nih melepuh nah apakah gara-gara cedera ini yang karena lama gak main kan ada gap berapa bulan gak main jadinya turun sekarang apa yang harus lakukan adalah destiny card ini adalah destiny card terakhir dimana tanpa dimana kita bisa mendapatkan card yang tidak ada black card jadi musim depan itu akan ada black card oke goal scoring machine sama seperti challenge-nya guys aduh gue melihat masa depan yang cerah jadi gini gue tuh udah hampir hopeless lah ya bukan hopeless sih udah hampir mau pindah karena kayaknya nih tim kita ini udah mulai melirik pemain-pemain lain cuman karena ngeliat ini perkembangan gila finishing game 17 goal 17 gue masih tetap di Feyenoord salah satu tim terbaik di Belanda jadi gue bisa dapet piala dibandingin gue mau pindah ke Berlin atau Monaco yang mereka tim papan tengah doang kan jadi gue akan tetap stay disini dulu satu musim nanti tinggal gue lihat apakah musim berikutnya gue perlu pindah apa enggak musim 2034 kalian harus tahu ini adalah keputusan yang salah bukan dari gue dari Arhan yang langsung salah gila banget sih ini kalian bisa lihat sendiri di pertengahan musim loh dia di pertengahan musim dia pindah padahal nih udah cetak 9 goal dari 16 pertandingan dia memilih aduh dia milih pindah ke Arab Al-Ghavad ke Qatar gila dengan si Feyenoord ngelepas wajar juga sih duit dan tau gak kenapa karena gaji lu umur masih 28 udah bener di Belanda dia malah ter lena sama duit tapi wajar ya gaji per pekan sebelumnya itu di Feyenoord cuma 80 ribu itu pun belum pajak ini udah pajak 130 ribu per pekan challenge-nya gak mungkin akan bisa selesai semua ya POTM gak berhasil kan bisa dilihat nah goal itu total goal club itu 19 goal berarti berhasil ya total goal itu berhasil karena goal di internasional itu 4 eh 5 goal tapi challenge yang lain susah di World Cup kita di World Cup kita kena bantai Cameroon 4-2 tapi kita cetak goal terus kita cetak 2 goal lawan Belgia terus kita cetak 2 goal lawan Chile tapi ya tidak cukup ya gue gak bisa nih gue harus pindah di sneaker kalau gak susah nih orang mau nerima gue kan dan gue takutnya tuh bakal turun guys karena kenapa gue gak mau diharap karena gak bisa dilihat nih statistik muslimnya gue kita cetak ini dulu atribut card semoga bisa dapet golfer ini udah masuk black card ya plus semua beruntung gue work rate stamina plus 2 work rate plus 2 teamwork plus 1 nice stamina ini perlu banget work rate plus 2 teamwork plus 1 nah ini sisanya yang kita gak bisa review jadi kita akan skip lebih cepat ke musim berikutnya di Arab ini semakin gila apa gak ke musim 2035 kalau yang gue perhatiin ternyata nih reputasi kita ini naik guys kalau dilihat nih statistiknya statistik di negara kita turun gue cek dulu pertandingan apa sih di negara ini oh Asian Cup Asian Cup kita cetak 2 gol doang ya oh kita final 3 gagal waduh sayang sekali ya terus cetak saat ini kita kalah lawan Korea Korea Selatan membalas dendam dari 4 tahun yang lalu mereka dibantai sekarang kita kena bantai nah di klub gimana 22 gol bagus banget ya cuman ya gimana gak bisa kita lihat full pertandingannya guys jadi ya dribbling kita gak bisa cek tuh kan mati kan dribbling jadi berhasil berhasil challenge goal machine jadinya akan gue tambahin goal machine jadi 19 nah kalau dilihat dari sini corner naik 1 sisanya gak ada pertumbuhan guys untungnya naik 1 ya nah tinggal musim ini bisa destiny card gue akan destiny card destiny card pertama di seris yang ini semoga beruntung ya tapi sebelum itu kita akan lakukan attribute card dulu sejauh ini belum menemukan golden card oh distributor ini kita pernah dapet tapi kita dapet lagi karena udah reset ya jadi oke pasting plus 3 vision plus 1 dribbling nya min 2 waduh kacau sih ini gini guys dribbling mainnya oke sekarang kita akan lakukan destiny card ini dia destiny card dapet apa ya pindah ke real madrid sekalinya pindah belum habis guys jelas ini belum habis waduh tapi kita lihat dulu saingan kita siapa guys ares namanya guys ares berat untuk main kita menang aerial ya semoga kita bisa dapet menit bermain ya kita pindah ke madrid guys dengan 16 juta oke dengan nilai transfer 16 juta kita pindah ke real madrid oke masuk ke musim 2030 usia kita 30 tahun kita ternyata tidak dapet tempat di real madrid tapi untungnya langsung dipinjamkan ke arsenal guys ini satu musim berarti ya tanggal bulan 7 itu langsung dipinjamkan ke arsenal oke lah tapi di arsenal juga kita gak terlalu banyak bermain ya full itu kalau kita lihat statistik musim kita cetak 8 goal cuman ya dari 25 25 pertandingan itu jelek ya jelek banget ya dimana 5 kali cuman starternya challenge yang gak ada yang berhasil kita gak cetak goal juga ngelawan Tottenham yang rivalnya arsenal jadi semua challenge gagal WTM jaman satu kali itu pun di Indonesia nah untungnya itu di Indonesia itu masih bagus banget mainnya 6 pertandingan 6 goal guys bahkan Indonesia lolos langsung dari sejak fase 2 langsung lolos guys jadi ya di Indonesia kita main bagus tapi di luar kita masih struggling banget gitu di Indonesia sendiri kita udah 44 goal dari 68 pertandingan produktif banget tinggal di klub ini makanya gue tuh sebenernya tadi tuh kepikiran juga kayaknya salah deh gue pindah dari Arab ya karena usia gue udah 30 29 dan 30 ini ini sebentar lagi 31 gue baru memutuskan untuk ke Eropa lagi harusnya mending gue ke Arab aja farming goal tuh di Arab gue udah musim 32 goal ya dan makanya gue mikirnya kalau bisa gue ke Arab lagi nanti gue akan pilih Arab atau Jepang gue pindah deh karena kayaknya di Eropa udah berat ya apalagi usia 30 tim-tim Eropa kan regenerasinya cepet banget kan growthnya gimana banyak yang turun ya ekselerasi turun finishing turun jumping reach turun turun semua lah misalnya itu ya pertama usia kedua menit perlukan gak banyak tapi reputasi naik jadi tiga nah itu kita akan attribute card dulu habis attribute card akan pindah ke Madrid kan kita lihat di Madrid usia 31 gimana harapan gue dijual Madrid sih untung 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 enggak golden marksman waduh menolak menolak tua nih finishing plus 5 jadi finishing kita mentok ya terus nah komposur ini yang gue perlukan guys tenangan di dalam lapangan itu tuh adanya di komposur jadi secara kita memutuskan membaca permainan ini penting nah semoga di Madrid nanti bisa dapat menitian oke kita lihat nextnya ini nanti tanggal 13 akan ke Madrid setelah itu main di Madrid tinggal dilihat di Madrid apakah dipinjamkan lagi apa enggak gue akan serahkan ke Arkham lagi selalu pun dibeli Arab gue akan setuju kali ini oke ini musim 2036 guys belum akhir musim tepatnya ini bulan November jadi baru sekitar 2-3 bulan kita di Real Madrid dan bener kita enggak dapat tempat dan lihat Real Madrid masang kita di transfer list tapi langsung ada klub Arab dong yang nawar dan gue semua klub Arab yang nawar dan gue pasti akan ke Arab langsung ya nih gue akan kalau tahun karena secara fasilitas itu yang paling bagus sisanya kita akan udah setidaknya cetak banyak gul aja lah udah udah umur 31 juga ini kita akan pindah Desember 31 ke Arab oke nah udah set transfer tinggal kita lihat nanti sampai Mei ini kan kemungkinan enggak dapat menit bermain ya sampai Mei kita dapat menit dapat cetak gul lebih banyak enggak oke guys ini ya ini akhir musim 2038 setelah Desember pindah dari Real Madrid kalian bisa lihat ya waktunya grinding ini cetak 27 gul 20 gul di tim gila enggak walaupun ya terserah oh POTM 5 nice hampir ya ya dribble sama itu enggak bisa ya mungkin karena di Arab kita akan cepat aja reviewnya karena enggak terlalu banyak hal yang bisa dilihat kecuali mungkin pertandingan internasional nah itu kita bisa lihat si pertandingan internasional ini third round kita langsung lolos ya barengan sama Jepang dengan oh ini yang sama lagi kita menang lawan Jepang kita sekaligus kalah lawan Jepang oke nah selanjutnya kita akan melakukan attribute card semoga bagus tuh dapet kreatif lainnya itu guys vision plus 2 passing plus 2 first place plus 1 wih 38 gimana ya sama lebih banyak malah 24 gol ada cupnya 28 4 gol lagi jadi kita total 29 gol ya sama internasional internasional kita turun guys kenapa waduh kacau banget coy kita cuman gue lawan sesuai dia sisanya kena bantai di piala dunia udah mulai turun ya Indonesia udah mulai turun coba lihat posisi 34 udah mulai turun tapi kita masih jadi pemain kunci ya sekarang kita lakukan attribute card semoga hasilnya bagus lagi sejauh ini bagus terus ya oh my god bagus banget heading plus 5 jumping reach plus 5 2039 masih gila 32 match 21 gol dan masih satu musim lagi di IC33 gue mau stay di Altawun karena ini next akan 100 match di internasional gimana mainnya gak terlalu bagus kita main di IFC rajinya udah mulai berkurang ya kita kalah 1-0 lawan Saudi Arabia tapi ya posisi kedua di grup currently kita mulai kalah-kalah udah cek kita akan lakukan attribute card habis itu akan kita cek 2040 gimana selama ini golden card mungkin gue masih akan bertahun sampai 40 tahun ya wow nice at least my true freaky plus 2 waduh gak ada minusnya cuy 2040 usia 34 tahun guys bisa dilihat ini kontrak kita diperpanjang 2 musim lagi ternyata Sam Altawun tapi kalau lihat disini performa udah mulai menurun ya 8 gol tapi di internasional itu masih bagus banget nih kita lihat tuh kita masuk ke AFC Qualifier 3rd round nanti bulan 9 disini kita ya 2nd round aman lah ya kita cetak berapa gol? 9 gol challenge yang berhasil kita shuffle card lagi kalau ini black card bisa turun habis sih oh no perjalanan belum berakhir aggression oke ini musim 2041 dimana sisa 1 musim lagi kontrak tapi ternyata kita memutuskan untuk retire pensiun dari dunia sepak bola di Arab guys lihat cetak 100 gol enggak ya 99 gol di El Tawun oh ini harusnya udah jadi legend sebenarnya ya kita berakhir di usia 35 berarti ya masih belum terlalu sulit mungkin berarti ya mencapai usia-usia kayak Messi, Ronaldo ya di 38-40 ini berakhir tapi yang menariknya musim lalu itu tuh ternyata kita tuh cedera guys makanya tuh ya performa kita tuh gak terlalu bagus banyak banget nih cedera gila aja nah ini di akhir-akhir baru cedera nah yang di musim ini di usia 35 coy tetap 26 gol menghasilkan penutupan apa ya penutupan karir yang sangat bagus menurut gue terus di internasional cetak 1 gol udah udah jelek banget lah berarti ya performa kita ya kita kalah lawan South Korea kalah lagi ya kita lawan ini kalah tapi masih tetap lolos kualifikasi nextnya ya kedepannya adik-adik kita lah yang akan melanjutkannya kita lihat dulu biografinya ini dia biografi Arkan Kaka dengan catatan karir yang sangat banyak dibandingin player-player sebelumnya 6 gold medal 2 silver medal 3 bronze untuk personal tim 9 kali juara 4 kali runner-up kita lihat dulu player paling bagus ada di Altaun ya yang jelas 162 pertandingan 99 gol kalau dari catatan gol tapi kalau menurut gue paling berkesan adalah di Feyenoord dimana di Feyenoord ini tuh cuma 2 musim tapi ini impact-nya gila banget jadi pemain kunci dan bahkan bawa Feyenoord juara Liga Belanda di musim pertama guys sayangnya Feyenoord tergodah Alga Fara dan menjual kita ini pun 1,5 musim cuma dia hitungannya gak sampai 2 musim full cepat 32 gol nah ini sayang gimana menurut kalian dengan catatan Arkan ini kalau gue sendiri ngerasa hampir tidak puas tapi di akhir puas karena ya keputusan ke Arab itu yang terakhir ada perusahaan gue sendiri dan gue sudah berpikir dengan matang ke Arab adalah pilihan yang tepat di usia 30 tahun pertama cari uang kedua cari catatan bermain terutama catatan goal pelar individunya tuh jadi young player of the year terus jadi AFC golden boot pemain terbaik Asia juga 2 kali malah APP Indonesia 11 foot player of the year nih ya keren oh ini ya kita jadi pemain terbaik di Indonesia 2 kali ya jeltaun ya jadi kayak awardnya untuk pemain-pemain sepak bola Indonesia kita dapat dan masih bisa gak ini diimprove sebenarnya menurut gue tuh kesalahan tuh adalah ketika ke Qatar padahal tuh masih usia 28 jalan 29 kan seandainya Feyenoord tidak setuju seandainya Arkhan tidak setuju mungkin karir kita masih lebih lama untuk di Eropa harusnya tetep di Feyenoord aja di Feyenoord kan jadi pemain utama juga harusnya tapi Feyenoord tergoda dengan uang gaji kita juga naik 2 kali lipat ya wajar lah ya seorang pemain usia segitu berpikir tentang masa depannya ketika pensiun overall gue suka banget ini adalah catatan terbaik sepanjang seri ribuil 190 goal 474 penampilan nah menurut kalian sendiri gimana apakah kalian puas atau menurut kalian ada hal yang harusnya gue lakukan ini tapi enggak akhirnya mengurangi kesempatan Arkhan Kaka untuk tampil lebih baik dan menariknya tuh kita tuh jarang sekali menang challenge tapi perkembangannya bisa besar banget nah itu aja seri seri ribuil Arkhan Kaka kalau kalian suka silahkan komen silahkan like silahkan share dan juga gue ingatkan saya lagi kalian bisa bantu gue untuk klik link di bawah ini dan gue tulis juga di deskripsi dimana kalian bisa klik bantu gue untuk mendapatkan view kalian juga bisa mendapatkan diskon tiap bulannya dari pinhome dimana itu bisa untuk kalian bantu beres-beres rumah cuci AC cuci mobil dan lain-lain oke segitu dulu dari gue thank you bye-bye selamat menikmati